Kitab Yeremia, Pasal 23 Celakalah para gembala orang Yehuda. Mereka membinasakan dombanya. Mereka membuat domba-domba lari dari padang rumputku ke segala penjuru. Demikianlah firman Tuhan. Mereka bertanggung jawab atas umatku. Beginilah pesan Tuhan, alah orang Israel, kepada mereka. Kamu telah mencerai beraikan dombaku ke segala penjuru. Kamu telah memaksa mereka keluar dan kamu tidak memeliharanya. Tetapi aku memelihara kamu. Aku akan menghukummu atas kejahatan yang telah kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Aku mengirim dombaku ke negeri-negeri lain. Tetapi aku akan mengumpulkan dombaku yang tersisa. Aku membawa mereka kembali ke padang rumputnya. Apabila dombaku kembali ke padang rumputnya, mereka mempunyai banyak anak. Aku akan mengangkat gembala-gembala baru atas dombaku. Mereka akan memelihara dombaku. Dan dombaku tidak akan takut. Tidak ada dari dombaku akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Tunas yang baik. Demikian firman Tuhan. Waktunya akan datang apabila aku menumbuhkan tunas yang baik dari keluarga Daud. Ia akan menjadi raja yang memerintah dengan bijaksana. Ia akan melakukan yang jujur dan benar di negeri itu. Apabila ia memerintah, Yehuda akan selamat dan orang Israel hidup dengan aman. Inilah namanya. Tuhan membuat sesuatu benar bagi kita. Jadi, waktunya akan tiba. Demikian pesan Tuhan. Bila orang tidak mau mengatakan janji lama dari Tuhan lagi. Janji lama ialah, Demi Tuhan yang hidup, Ia satu-satunya yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Namun, mereka akan mengatakan, Demi Tuhan yang hidup, Tuhan satu-satunya yang membawa orang Israel keluar dari tanah utara. Ia membawa mereka keluar dari segenap negeri. Tempat mereka terbuang. Kemudian orang Israel mendiami negerinya sendiri. Hukuman terhadap Nabi-Nabi palsu Pesan kepada Nabi-Nabi, Aku sangat sedih. Hatiku hancur. Semua tulangku goyah. Karena Tuhan dan perkataannya yang kudus. Aku bagaikan seorang pemabuk. Tanah Yehuda penuh dengan pelacur. Mereka tidak setia dalam segala hal. Jadi, Allah telah mengutuk tanah itu Dan menjadi sangat gersang. Tanaman menjadi kering dan layu di padang rumput. Ladang menjadi seperti padang gurun. Nabi-Nabi itu jahat. Mereka memakai pengaruhnya dan kuasa dengan salah. Nabi-Nabi maupun imam pura-pura baik. Aku telah melihat mereka melakukan yang jahat di dalam rumahku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Mereka berjalan dalam kegelapan. Jalan itu licin bagi Nabi-Nabi dan imam-imam. Dan mereka akan jatuh dalam kegelapan. Aku akan membawa bencana kepada mereka. Aku menghukum mereka. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melihat Nabi-Nabi Samaria melakukan yang salah. Aku melihat mereka bernubuat dalam nama Dewa Baal. Mereka membawa orang Israel menjauh daripadaku. Bahkan, aku melihat Nabi-Nabi Yerusalem melakukan kejahatan. Mereka melakukan pelacuran dan hidup dalam dusta. Mereka mendukung para temannya Nabi dan tidak pernah berhenti melakukan yang jahat. Mereka telah menjadi seperti seorang Sodom. Mereka semua seperti Gomorrah. Jadi, Tuhan yang Maha Kuasa berkata tentang Nabi-Nabi. Aku akan membuat mereka menderita. Makanan mereka akan pahit. Minumannya seperti racun. Aku akan menghukum mereka. Karena mereka memulai penyakit rohani yang disebarkan ke seluruh negeri. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan perhatikan perkataan Nabi-Nabi kepada kamu. Mereka berusaha menipumu. Mereka berbicara tentang penglihatan. Tetapi mereka tidak memperoleh penglihatannya dari aku. Penglihatannya datang dari pikirannya sendiri. Ada orang yang membenci pesan yang sesungguhnya dari Tuhan. Jadi, Nabi-Nabi memberikan pesan yang berbeda kepada mereka. Mereka berkata, Kamu akan mempunyai damai sejahtera. Ada orang yang sangat keras kepala. Mereka hanya melakukan yang mau dilakukannya. Jadi, Nabi-Nabi mengatakan, Tidak ada yang buruk akan terjadi padamu. Tidak ada dari Nabi-Nabi itu yang berdiri di hadapan sidang surgawi. Tidak ada dari mereka yang melihat atau mendengar pesan Tuhan. Tidak ada dari mereka yang memperhatikan pesannya. Sekarang hukuman dari Tuhan akan datang seperti angin ribut. Murkanya seperti angin puting beliung yang datang menubruk kepala orang jahat. Murka Tuhan tidak akan berhenti sampai selesai yang telah direncanakannya. Apabila hari itu telah berlalu, kamu akan mengerti hal itu dengan jelas. Aku tidak mengutus Nabi-Nabi itu, tetapi mereka berlari menyampaikan pesannya. Aku tidak berbicara kepada mereka, namun mereka berbicara dalam namaku. Jika mereka berdiri di sidang surgawiku, mereka dapat mengatakan pesanku kepada orang Yehuda. Mereka dapat menghentikan umat melakukan hal-hal yang buruk. Mereka dapat menghentikannya melakukan kejahatan. Pesan itu datang dari Tuhan. Akulah Allah, dan aku selalu dekat. Aku tidak jauh. Orang dapat berusaha bersembunyi dari aku di tempat persembunyian, tetapi mudah bagiku melihatnya. Sebab aku ada di mana-mana di surga dan di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ada Nabi-Nabi yang berdusta dalam namaku. Mereka berkata, Aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Aku mendengar mereka mengatakan itu. Berapa lama hal itu akan berlangsung. Mereka berdusta dan kemudian mengajarkannya kepada umat. Mereka berusaha membuat orang Yehuda melupakan namaku. Mereka melakukannya dengan mengatakan satu sama lain tentang mimpi palsu itu. Mereka berusaha membuat umatku melupakan aku dengan cara yang sama sebagaimana nenek moyang mereka melupakan aku. Nenek moyang mereka melupakan aku dan beribadat kepada Dewa Baal. Jerami tidak sama seperti gandung. Sama seperti itu. Mimpi Nabi-Nabi bukanlah pesan dari aku. Jika orang mau mengatakan mimpinya, biarkanlah mereka. Barang siapa yang mendengar pesanku harus mengatakannya dengan benar. Demikianlah firman Tuhan. Kamu harus memberitakan pesanku dengan hati-hati seperti api atau seperti palu yang memecahkan batu. Demikianlah firman Tuhan. Inilah pesan Tuhan. Jadi, aku menentang Nabi-Nabi palsu. Mereka masih mencuri perkataanku dari sesama teman. Aku menentang Nabi-Nabi palsu. Demikianlah firman Tuhan. Mereka mempergunakan perkataannya sendiri dan menyatakan bahwa itu pesanku. Aku melawan mereka yang mengatakan mimpi-mimpi palsu. Demikianlah firman Tuhan. Mereka menyesatkan umatku dengan dustanya dan ajaran palsu. Aku tidak mengutus mereka mengajar orang. Aku tidak pernah memerintahkan mereka melakukan sesuatu untukku. Mereka tidak dapat menolong orang Yehuda sama sekali. Pesan itu datang dari Tuhan. Pesan sedih dari Tuhan Orang Yehuda atau Nabi atau Imam dapat bertanya kepadamu. Yeremia, apa pengumuman dari Tuhan? Engkau akan menjawabnya serta mengatakan, Kamu adalah beban berat bagi Tuhan. Dan aku akan membuang beban berat itu. Demikianlah firman Tuhan. Nabi atau Imam atau mungkin seorang dari umat dapat mengatakan, Inilah pengumuman dari Tuhan. Karena dusta itu, aku akan menghukum orang itu beserta seluruh keluarganya. Inilah yang akan kamu katakan satu sama lain. Apakah jawaban Tuhan? Atau apa yang dikatakan Tuhan? Kamu tidak lagi memakai ungkapan ini. Pengumuman dari Tuhan. Hal itu adalah karena pengumuman Tuhan bukan beban berat bagi siapapun. Tetapi kamu mengubahnya. Ia adalah Allah yang hidup, Tuhan yang maha kuasa. Jika kamu mau mengetahui pesan Allah, Tanyalah Nabi, jawaban apa yang diberikan Tuhan kepadamu? Atau apa yang dikatakan Tuhan? Jangan katakan, apa pengumuman dari Tuhan? Jika kamu memakai kata itu, Tuhan akan berkata kepadamu, Jangan kamu menyebut pesanku, pengumuman dari Tuhan. Aku telah mengatakan kepadamu supaya jangan memakai kata itu. Kamu menyebut pesanku suatu beban berat. Jadi, aku akan mengangkatmu seperti beban berat dan membuang kamu dari aku. Aku telah memberikan kota Yerusalem kepada nenek moyangmu. Tetapi, aku akan membuangmu dan kota itu dari aku. Aku akan mempermalukan kamu selama-lamanya. Kamu tidak pernah lupa akan kehinaanmu. Terima kasih telah menonton!